Hai Sobat Kampus, berjumpa kembali bersama saya Nia Paramita dan saat ini Nia sudah berada di Atrium Tunjungan Plaza 3 lantai 6 Surabaya. Nah saat ini Nia sudah bersama dengan salah satu pemenang pada FTF Festival, tepatnya pada cabang perlombaan Business and Social IT Case. Penasaran langsung aja kita sampai ya. Mas Mbak bisa diceritakan Gani ini, apa sih aplikasi yang sudah dibuat, terus manfaatnya apa untuk masyarakat? Jadi untuk aplikasi yang kita buat kan tentang Business and Social IT Case. Jadi kita ini membuat sebuah aplikasi yang mana nanti di dalam aplikasi ini terdapat proses-proses bisnis. Dan pada aplikasi ini kita membuat sebuah aplikasi yang mana bertujuan untuk membantu proses bisnis yang ada di dalam TPS. TPS itu terminal penting kemas Surabaya. Nanti bagaimana caranya aplikasi ini dapat membantu oleh orang-orang yang ada di TPS sendiri. Baik itu dari drivernya, dari staffnya maupun dari manager operasionalnya. Dan nanti ke depannya harapan kami nanti dengan adanya aplikasi ini, orang-orang yang ada di sana bisa terbantu juga. Jadi kita masih terus mengembangkan dan bagaimana caranya aplikasi ini bisa diimplementasikan ke masyarakat juga. Wah ini keren banget ya aplikasinya. Nah terus nih Mbak aku mau tanya, gimana nih kira-kira rencana untuk pengembangan ke depannya akan dikembangkan seperti apa sih aplikasi ini? Jadi untuk Business Case ini kan Case-nya itu adalah permasalahan di transportasi dan distribusi di TPS sendiri. Nah kita tuh pengennya next-nya kita bikin apps-nya itu ngembanginnya ke arah semua proses bisnis. Jadi mengintegrasikan seluruh satu perusahaan. Jadi gak cuma satu bagian proses bisnis saja, tapi seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah ini tentu akan meningkatkan kinerja, terus abis itu kita tentu akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan TPS sendiri. Seperti itu. Oke Mbak Mas selamat ya atas kemenangannya. Mudah-mudahan sukses terus terus bisa dikembangkan sesuai dengan harapan. Baik Sobat Kampus, demikian berbincangan saya bersama dengan salah satu pemenang pada FTE Festival ini. Dari Tunjungan Plaza, ITS TV melaporkan. Sub indo by broth3rmax